Intro Selamat hari minggu adik-adik Jumpa lagi bersama kakak Lilis Apa kabar semuanya? Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik dapat membuka Alkitab Dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 Dan adik-adik dapat berdoa bersama Mama Papa Adik-adik, coba lihat gambar ini Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, selanjutnya kakak punya gambar ini Ada yang tahu ini gambar anak sedang apa? Iya adik-adik, gambar yang pertama tadi adalah gambar anak yang serakah Siapa yang pernah mendengar kata serakah? Serakah itu apa ya? Serakah itu sikap yang baik bukan ya? Nah, serakah itu artinya tidak mau berbagi Sama seperti gambar yang pertama tadi adik-adik Kalau gambar yang kedua itu artinya Gambar yang saling berbagi Nah, adik-adik Nah, adik-adik Firman Tuhan hari ini Menceritakan tentang jemaat di Korintus Rasul Paulus Menjelaskan bahwa Perjamuan makan Yang dilakukan di jemaat Korintus Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Kenapa ya? Ada yang tahu tidak? Karena Jemaat di Korintus Itu hanya Mementingkan diri sendiri Mereka tidak mau berbagi makanan Dengan orang-orang di sekitarnya Mereka hanya memikirkan Untuk perut mereka Mereka tidak mau berbagi dengan Saudara-saudara mereka yang miskin Yang lapar Karena itu Rasul Paulus Menasihati Agar Orang-orang kaya di jemaat Korintus Tidak serakah Mereka harus Makan Makanan Secukupnya Melalui kitab ini Kita diingatkan adik-adik Bahwa Serakah Serakah artinya Ingin memiliki Lebih dari Apa yang kita punya Apakah itu bagus? Tentu saja tidak Sikap serakah itu tidak bagus Adik-adik Karena sikap serakah Bisa merugikan Orang lain Orang lain Dan juga diri sendiri Contoh Kalau kita punya sifat serakah Kita tidak mau berbagi Kita bisa dijauhi teman-teman kita Adik-adik Misalkan Adik-adik punya roti Adik-adik tidak mau berbagi dengan kakak atau adik-adiknya Rotinya dimakan sendiri Kira-kira apa yang terjadi? Adik-adik bisa sakit perut Karena tidak mau berbagi Ingat adik-adik Sikap serakah Tidak pernah mendatangkan kebaikan Bahkan Bisa Mengganggu Kesehatan kita adik-adik Nah Mari adik-adik Untuk menghentikan sikap serakah kita Kita harus berbagi Apa yang kita punya Kita tidak boleh pelit ya adik-adik Sikap serakah Bukan sikap yang benar Karena akan menyakiti hati sesama kita Karena itu Sikap serakah harus dihentikan Dengan sikap rela berbagi dengan sesama Demikian firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.